Tepat ketika Feng Hao merasa tertekan tentang cara menemukan murid puncak Ling Xiao, dia mendengar suara perkelahian di depannya. Ia cukup terkejut ternyata ada orang yang berani bertarung di kota kuno ini. Segera, minat Feng Hao terguncang dan dia langsung pergi untuk menonton. Namun, ketika dia muncul di tempat pertarungan berlangsung, dia menemukan sosok yang dikenalnya. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah pakaian yang familiar. Yang abadi. Dia benar-benar melihat orang-orang dari dewa di sini. Segera, mata Feng Hao berbinar. Suatu kebetulan bahwa dia bertemu dengan orang-orang dari dewa. Dengan cara ini, perjalanan tidak dianggap sia-sia. Bagaimanapun, orang-orang dari dewa mungkin memiliki hubungan dekat dengan asal-usul Xian'er. He he, aku mencarimu. Nanti aku akan mendapat masalah denganmu. Feng Hao tertawa kecil di dalam hatinya. Dia tidak mengeluarkan suara apapun, juga tidak meluapkan fluktuasi abnormal apapun. Sebaliknya, dia seperti yang lain, mengelilingi tempat kejadian dan menunjukkan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan. Pada saat ini, Ye Qing akhirnya mengerti melalui percakapan orang-orang di sampingnya bahwa pemuda terluka yang tergeletak di tanah adalah seorang pemuda dengan bakat yang baik. Selain itu, dikatakan bahwa dia memperoleh beberapa item langka di Gunung Dewa Evolusi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikejar oleh dewa. Hal-hal ini lagi, tidak bisakah para dewa sialan ini mengubah cara mereka melakukan sesuatu. Feng Hao berpikir dalam hatinya dengan jijik. Sebelumnya, demi manik spiritual, ahli dari dewa juga menggunakan metode yang sama untuk memaksanya menyerahkan manik spiritual. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Serahkan barang itu dan serahkan pada dewa. Aku akan memberimu hidup yang kekal. Artis bela diri abadi yang cantik menatap pemuda yang terluka parah itu dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan tanpa emosi. Nada suaranya tidak memiliki fluktuasi emosi sedikitpun, seolah-olah dia adalah seorang asura. Kamu tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, pemuda yang tergeletak di tanah itu terluka parah. Meskipun penampilannya biasa saja, budidayanya sudah berada di alam kaisar agung setengah langkah. Di dunia ini, bakatnya tidak lemah. Namun, dibandingkan dengan dewa di depannya, dia masih terlalu lemah. Di dunia ini, tidak ada seorangpun yang aku, yang abadi, tidak berani bunuh. Penggarap abadi itu mengambil langkah maju, dan aura yang lebih agung menyebar. Saat tersapu, hal itu menyebabkan ekspresi banyak orang di sekitarnya langsung berubah. Bahkan alis Feng Hao bergerak-gerak. Penggarap abadi ini seharusnya berada di alam master ilahi bawah. Yang abadi ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Salah satu dari mereka secara acak adalah guru ilahi. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Ia merasa sedikit kasihan dengan nasib pemuda itu. Tidak peduli siapa orangnya, menghadapi organisasi seperti dewa surgawi, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk melawan. Secara khusus, sekilas orang dapat mengetahui bahwa pemuda ini juga telah menyamar. Dia seharusnya menjadi murid dari keluarga bangsawan. Namun, di seluruh dunia penglai, keluarga bangsawan mana yang bisa melawan dewa? Berdengung. Namun, pada saat ini, pemuda yang terluka parah di tanah tiba-tiba merobek penampilannya dan mengeluarkan gulungan batu giok dari dadanya. Begitu gulungan batu giok muncul, itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Jelas itu bukan barang biasa. Saya adalah murid utama dari tetua tai suan dari puncak Ling Xiao. Bahkan jika Anda adalah seorang imortal, saya ragu Anda berani membunuh saya. Saat itulah, pemuda tersebut akhirnya mengungkapkan identitasnya. Dia sebenarnya adalah murid dari puncak Ling Xiao. Feng Hao langsung sangat gembira. Inilah yang dia lewatkan. Ini luar biasa. Tidak hanya orang-orang dari dewa yang muncul, tetapi bahkan para murid dari puncak Ling Xiao pun telah muncul. Selain itu, dari nada bicaranya, tampaknya penatua tai suan memiliki latar belakang yang kuat. Benar saja, seseorang dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Hati Feng Hao berbunga-bunga karena gembira. Apa, dia sebenarnya adalah murid utama dari monster tua tai suan. Pantas saja dia memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan dewa. Cek-cek, konon monster tua tai suan sudah keluar dari pengasingan. Jika dia tahu muridnya dikejar oleh dewa seperti ini, dengan amarahnya yang berapi-api, he he, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jelas sekali, nama, tai suan, sedikit banyak mempunyai efek jerah. Cukup banyak orang di sekitar yang mengalami sedikit perubahan ekspresi saat mereka mulai mendiskusikan dengan tenang. Selain itu, Feng Hao juga menemukan bahwa ekspresi seniman bela diri organisasi langit dan bumi telah berubah dengan jelas setelah mendengar dua kata, tai suan. Takut. Itu benar. Apa yang dilihat Feng Hao adalah semacam ketakutan. Semacam ketakutan muncul di wajah prajurit dari dewa. Setelah melihat nama majikannya berpengaruh, pemuda yang terluka parah itu jelas merasa lega. Dia melihat langsung ke arah prajurit dari dewa yang mengejarnya dan melukainya dengan serius, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan cibiran. Dia benar-benar berani mengejarku dan bahkan memaksaku untuk bergabung dengan organisasi dewa. Berengsek. Ketika saya kembali ke puncak Ling Xiao, saya pasti akan meminta guru saya untuk membantu saya mencari keadilan. Namun, Feng Hao diam-diam menggelengkan kepalanya ke samping. Itu benar. Kadang-kadang, jika seseorang mampu mengumumkan namanya pada saat kritis, hal itu sedikit banyak akan membuat banyak orang takut, terutama jika seseorang berasal dari raksasa seperti puncak Ling Xiao. Namun pemuda ini sepertinya meremehkan organisasi dewa. Benar saja, tebakan Feng Hao tidak salah. Sesaat kemudian, wajah seniman bela diri dari organisasi Fem Immortal akhirnya tenang. Sekali lagi, dia mengangkat pedang di tangannya dan mengarahkannya ke pemuda di kejauhan. Kali ini, niat membunuh tidak ada habisnya. Anda. Pemuda itu tercengang. Dia tidak menyangka akan menimbulkan bencana fatal setelah menyebut nama tuannya. Bagaimana mungkin? Meskipun nama gurunya tidak cukup terkenal, nama puncak Ling Xiao tidak cukup untuk membuatnya takut. Bagaimana mungkin? Orang dari organisasi dewa ini benar-benar berani membunuhku, murid puncak Ling Xiao, di siang hari bolong di depan banyak orang. Tai Suan hanyalah dewa tertinggi. Dia hanya bisa membuatku sedikit takut. Tidakkah kamu terlalu menganggap tinggi tuanmu? Apa yang menyambutnya adalah kata-kata acuh-ta'acuh prajurit dari organisasi abadi. Juga, kamu awalnya memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi karena kamu adalah murid dari puncak Ling Xiao, kamu tidak perlu terus hidup. Serahkan item itu dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Nada suara prajurit dari organisasi dewa masih sedingin biasanya, menyebabkan hati pemuda itu dipenuhi dengan keputus asaan. 2492 Saat cahaya pedang artis bela diri abadi muncul, Feng Hao bergerak. Hampir tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat mendeteksi tanda-tanda gerakan Feng Hao, bahkan artis bela diri abadi pun tidak. Dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi energi sama sekali. Ini adalah hal yang menakutkan tentang Feng Hao. Budidaya seniman bela diri abadi hanya berada di alam dewa ilahi bawah. Jika mereka bertarung dengan serius, Feng Hao mungkin tidak kalah dengan pihak lain. Berdengung Ketika pedang seniman bela diri abadi hendak jatuh ke kepala seniman bela diri muda dari puncak Ling Xiao, pedang itu terhalang oleh pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang muncul entah dari mana. Adegan ini sepertinya membeku dalam waktu. Seniman bela diri muda dari puncak Ling Xiao mengira dia akan mati. Namun, dia menyadari bahwa pedang di tangan artis bela diri abadi terhalang oleh pancaran cahaya ilahi sembilan warna ketika pedang itu hanya berjarak satu jari dari kepalanya. Ekspresi artis bela diri abadi tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka seseorang akan memblokir serangannya. Segera, dia berteriak dengan marah. Rambut hitamnya berkibar meski tidak ada angin, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan seolah-olah akan menembus penghalang. Saat ini, orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Ini awalnya adalah pertarungan antara puncak Ling Xiao dan organisasi dewa. Mereka tidak berani melakukan intervensi sama sekali. Namun, seseorang justru berani tampil menonjol dan bergerak saat ini. Ini berarti satu hal, orang yang datang kemungkinan besar berasal dari puncak Ling Xiao. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, orang-orang di sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Jika ahli dari puncak Ling Xiao muncul, maka seniman bela diri dari organisasi dewa mungkin harus melakukan pertarungan sengit dengan lawan. Kali ini, ini akan membuka mata mereka. Ketika pedang di tangan seniman bela diri abadi berkembang dengan cahaya ilahi, ruang juga perlahan terdistorsi, dan beberapa fluktuasi aneh memenuhi udara. Orang-orang di sekitarnya menahan nafas, bertanya-tanya siapa sebenarnya yang ikut campur dalam pertempuran ini. Sesaat kemudian, sosok riak kekar muncul dari riak angkasa. Yang menarik perhatian adalah rambut putihnya, yang sangat menarik perhatian. Terlebih lagi, yang aneh adalah gelombang yang terpancar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari gelombang yang dimiliki para pejuang organisasi ilahi. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Aku tidak tahu, mungkinkah itu monster tua penyendiri dari puncak Ling Xiao? Itu mungkin, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Pada saat itu, terdengar lebih banyak suara diskusi di sekitar. Tentu saja, orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Feng Hao. Selain dia, siapa lagi yang akan ikut campur dalam pertempuran ini? Siapa kamu? Lengan prajurit dari organisasi Dewa Bergetar. Dia ingin mengayunkan pedangnya dan menerobos cahaya ilahi sembilan warna. Namun, dia menyadari bahwa pedang yang dia pegang seperti seekor lembu tanah liat yang memasuki laut. Tidak ada reaksi sama sekali. Saat itu, dia sangat terkejut. Orang sebelum dia pasti tidak lebih lemah dari dia. Coba tebak. Tentu saja, Feng Hao tidak mengungkapkan identitasnya. Dia juga tidak berpura-pura menjadi anggota High Heaven Peak. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyuman misterius, membuat orang lain semakin sulit menebak identitasnya. Senior, kamu akan mendapat imbalan besar karena menyelamatkanku. Pada saat itu, murid High Heaven Peak di belakang Feng Hao tahu bahwa dia beruntung. Seorang ahli misterius sebenarnya muncul untuk menyelamatkannya. Dia sangat bersemangat. Ini lebih baik daripada mati di tangan prajurit dari organisasi dewa. Huff. Kamu hanya berpura-pura menjadi misterius. Kamu sama sekali bukan dari High Heaven Peak. Prajurit dari organisasi dewa mendengus dingin dan perlahan menarik pedangnya. Dia tahu pedangnya tidak bisa lagi bergerak maju, jadi dia hanya bisa menunggu serangan berikutnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya berasal dari High Heaven Peak. Feng Hao mengangkat bahunya dan menunjukkan senyuman aneh. Dia memandang prajurit dari organisasi dewa dan berkata, Saya akan melindungi orang ini. Mendengar perkataannya, banyak orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Siapa orang ini? Dari mana dia datang? Dia sebenarnya berani berbicara dengan arogan kepada organisasi dewa. Perlu diketahui bahwa reputasi organisasi dewa tidak lebih lemah dari dua kekuatan besar tersebut. Bagi sebagian orang, mereka bahkan lebih tidak mau menyinggung organisasi dewa karena hal itu akan membawa masalah yang tiada akhir bagi mereka. Begitu mereka menyinggung organisasi dewa, itu akan membuat mereka gila. Jika mereka tidak dapat membunuh Anda pada kali pertama, akan ada kali kedua dan ketiga sampai mereka tahu bahwa mereka dapat membunuh Anda. Apakah kamu memprovokasi organisasi abadi? Tanpa diduga, praktisi bela diri dari organisasi dewa abadi tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin. Ini karena dia sudah merasakan niat yang menggugah pikiran dari tubuh Feng Hao. Karena pihak lain berani mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan besar dia benar-benar percaya diri. Tapi siapa sebenarnya orang ini? Mungkin kamu bisa memahaminya seperti itu. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya aku memprovokasi organisasi dewa. Feng Hao mengangkat bahunya dan menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Perilaku ini tentu saja sekali lagi mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kita harus tahu bahwa sejak zaman kuno, ada banyak orang yang menyinggung organisasi dewa. Namun, orang-orang itu biasanya tidak mempunyai akhir yang baik. Sejak Feng Hao mengatakan itu, bukankah itu berarti latar belakangnya tidak sederhana? Mendengar apa yang dikatakan Feng Hao, prajurit dari organisasi dewa dengan erat mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat melihat melalui Feng Hao saat ini. Dalam sekejap, hatinya bergetar, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur begitu saja. Jika dia melakukannya, maka reputasi organisasi dewa akan terpengaruh. Pergi hanya karena perkataan orang lain bukanlah gaya organisasi dewa. Sepertinya kamu tidak mau. Alis Feng Hao bergerak-gerak. Dia merasakan perubahan aura penggarap abadi. Dia merenung sejenak dan menebak bahwa penggarap abadi pasti tidak akan mau pergi begitu saja. Itu juga tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Prajurit dari organisasi dewa dengan dingin mendengus. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton saat Feng Hao membawanya pergi. Ini tidak sejalan dengan cara organisasi dewa melakukan sesuatu. Hanya orang-orang dari organisasi dewa yang bisa mendominasi. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Feng Hao mengernyitkan alisnya. Hampir mustahil baginya untuk bertarung. Jika itu benar-benar menarik ahli lain dari puncak Ling Xiao, maka pemikiran organisasi dewa dan dirinya sendiri akan sia-sia. Jika kamu bisa menahan sepuluh gerakan dariku, aku akan segera pergi. Prajurit dari organisasi dewa berkata dengan lemah. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan arogan. Dia percaya bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Hao dalam sepuluh gerakan, maka itu akan membuktikan bahwa dia memang bukan tandingan Feng Hao. Melihat mereka berdua hendak bertengkar, warga sekitar langsung memberi jalan bagi mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara dua guru ilahi, dan jarang sekali mereka bertemu satu sama lain. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Feng Hao hanyalah seorang kaisar agung, bagaimana perasaan mereka? Langkah pertama. Suara praktisi bela diri imortal dengan acuh-ta'acuh bergema di telinga Feng Hao. Segera, dia melancarkan serangannya. Bisa dikatakan dia telah mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Cahaya pedang yang kabur segera jatuh seperti tetesan air hujan. Aura pedang ganas semacam itu hampir membuat seseorang tidak bisa bernafas. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Dia juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Mampu menjadi seniman bela diri dari organisasi abadi langit dan bumi, memang ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Segera, dia tidak berani gegabuh. Seluruh tubuhnya langsung menjadi redup. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa digunakan setelah menggabungkan hukum luar angkasa. Itu memungkinkan tubuhnya bersembunyi di kehampaan. Tidak ada yang tahu apakah itu asli atau palsu. Aura pedang cepat terus turun, melewati tubuh Feng Hao. Namun, hal itu tidak dapat membahayakan dirinya. Namun, tidak ada yang bisa meremehkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan seorang penggarap abadi. Setelah aura pedang melewati tubuh ilusi Feng Hao, aura pedang itu mendarat di tanah dan menyebabkan ledakan besar. Orang-orang di sekitarnya hampir tidak bisa mengelak tepat waktu. Segera, ekspresi mereka menjadi lebih terkejut. Ini bukan karena seniman bela diri abadi tidak cukup kuat, melainkan karena Feng Hao terlalu aneh. Dia sebenarnya mampu menghindari semua cedera. Selain itu, meskipun luka-luka ini tidak tampak lemah sama sekali, bahkan menyebabkan mereka menghirup udara dingin, mereka masih tidak mampu menggoyahkan Feng Hao sedikitpun. Melihat langkah pertamanya berhasil dihindari oleh lawannya, penggarap abadi mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Meski cara menghindar lawannya sedikit di luar ekspektasinya, namun hasilnya masih sesuai ekspektasinya. Langkah kedua. Penggarap abadi dengan marah meraung. Tak lama kemudian, pedang panjang di tangannya terus bergetar, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Seketika, pedang panjang di tangannya tampak berubah menjadi terik matahari di langit, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata. Ledakan. Dengan ledakan keras, seberkas cahaya yang sangat menakutkan, tidak, itu seharusnya bukan cahaya pedang, jatuh dengan keras dari langit, seolah ingin membelah dunia menjadi dua. Hanya satu serangan pedang yang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi Feng Hao juga sedikit berubah. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Darah yang mengalir di sekujur tubuhnya juga sepertinya mulai mendidih dalam sekejap. Dia meraung panjang dan marah. Di bawah tatapan orang banyak, seluruh tubuhnya memimpin untuk menerobos udara. Apa, apa yang akan dia lakukan? Dia sebenarnya ingin menghadapi cahaya pedang itu secara langsung. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Cahaya pedang yang ditembakkan oleh seniman bela diri abadi tidak terbatas. Hanya dari momentumnya saja, sudah bisa diketahui betapa mengejutkannya hal itu, apalagi menghadapinya secara langsung. Namun, Feng Hao mengambil inisiatif untuk melakukannya, dan dia tidak takut sedikitpun. Adegan ini menyebabkan orang tanpa sadar membayangkan betapa kuatnya Feng Hao. Dari kelihatannya, dia sebenarnya ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan ini. Segera, akan ada hasilnya. Feng Hao melompat ke udara, lapisan demi lapisan cahaya ilahi sembilan warna kabur menempel di permukaan tubuhnya. Ini adalah kemampuan Feng Hao untuk menekan kemurkaan surgawi di dalam tubuhnya. Jika dia menggunakannya secara sembarangan, kemungkinan besar itu akan diketahui oleh orang lain. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Tinju Feng Hao ditutupi oleh cahaya ilahi sembilan warna. Ketika cahaya pedang hendak mendarat, dia dengan paksa menyerang, dan raungan naga yang samar terdengar. Ledakan. Kedua belah pihak bentrok sekali lagi. Kali ini, keributan yang ditimbulkan bahkan lebih mengejutkan daripada energi yang dikeluarkan oleh artis bela diri abadi. Cahaya cemerlang menyebar ke seluruh langit, termasuk seluruh kota kuno. Faktanya, banyak kota kuno bahkan bisa merasakan riak energi yang mengerikan. Para penggarap di kota kuno praktis tidak berani membuka mata mereka di hadapan cahaya yang begitu kuat. Di tengah riak energi ledakan yang kuat, mereka bahkan bisa mendengar samar-samar beberapa raungan naga, menyebabkan mereka semakin terkejut. Setelah sekian lama, riak energi akhirnya meredah. Namun, langit masih dipenuhi cahaya cemerlang, menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata. Hanya setelah beberapa saat cahaya itu perlahan menghilang. Pada saat ini, ada orang yang memperhatikan bahwa keadaan Feng Hao saat ini juga sedikit menyedihkan. Pakaiannya menjadi sedikit compang kemping, dan beberapa bekas luka darah muncul di kedua lengannya. Jelas, dia menderita beberapa luka akibat tabrakan sebelumnya. Di sisi lain, situasi artis bela diri abadi tidak jauh lebih baik. Beberapa bekas darah menetes dari tubuh pedang panjangnya. Dia juga terengah-engah, menatap Feng Hao dengan tidak percaya. Ada apa, ini hanya jurus kedua, jangan bilang kamu tidak punya kekuatan untuk melancarkan jurus ketiga. Pada saat ini, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Karena manik spiritual di tubuhnya, dia tidak perlu khawatir tentang luka apapun yang muncul di tubuhnya. Sebaliknya, dia memandang artis bela diri abadi dengan ekspresi aneh, seolah dia sedang mengejeknya. Ini hanyalah langkah kedua. Melihat penampilan artis bela diri abadi, dia mungkin sangat terkejut dengan keadaan Feng Hao. Artis bela diri abadi terdiam beberapa saat, sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya. Suaranya sedikit bergetar ketika dia berkata, Karena itu masalahnya, aku akan menarik kembali kata-kata sepuluh gerakanku. Selama kamu bisa menahan gerakan ketigaku, aku akan pergi. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia merasakan perubahan pada ekspresi artis bela diri abadi. Tampaknya langkah ketiga ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Feng Hao tidak berani gegabuh. Meskipun lawannya adalah guru ilahi tingkat rendah, wilayah kekuasaannya masih lebih tinggi daripada miliknya. Selain itu, dia adalah anggota organisasi dewa. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia punya trik mengerikan di balik bajunya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mendapat masalah, dan dia bahkan mungkin harus membayar mahal untuk itu. Pada saat ini, Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Dia mengedarkan energi di tubuhnya dan mengamati dengan cermat artis bela diri abadi di depannya, takut dia akan tiba-tiba menyerang. Sebaliknya, banyak seniman bela diri di kota kuno mendengar percakapan mereka berdua dan secara sadar mundur jauh. Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak ingin mengundang masalah, dan mereka menghindarinya sebisa mungkin. 2494 Saat itu, suasana di area tersebut menjadi sangat mencekam. Tidak ada yang berani berdiri di tengah pertarungan antara dua ahli yang tiada taranya. Dengan sangat cepat, pedang panjang di tangan praktisi bela diri abadi diam-diam meninggalkan tangannya dan perlahan melayang di depannya. Pedang panjang itu terus bergetar, perlahan-lahan berkembang dengan cahaya ilahi yang cemerlang sekali lagi. Namun, kali ini, gemerlap cahayanya tidak terlalu menyilaukan, namun tidak bisa dianggap remeh. Praktisi bela diri abadi perlahan menutup matanya dan mengulurkan tangannya. Namun, dia tidak memegang gagang pedangnya, melainkan meletakkannya di atas bilahnya. Apa yang dia coba lakukan? Saat melihat pemandangan menakjubkan ini, banyak orang tanpa sadar berteriak ketakutan. Apa yang akan dilakukan praktisi bela diri abadi ini selanjutnya? Alis Feng Hao terjalin erat, ada firasat samar di hatinya. Membangkitkan roh pedang dengan darah segar. Segera, ada beberapa orang yang tampaknya telah mengenali metode ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Feng Hao juga memperhatikan ini dan ekspresinya sedikit berubah. Roh pedang Dikabarkan bahwa di masa lalu, ada barisan pembudi daya pedang. Mereka tidak fokus pada teknik pedang yang kuat, juga tidak fokus pada pedang ki yang menakutkan. Sebaliknya, mereka fokus pada roh pedang. Setiap pedang di tubuh mereka setara dengan nyawa mereka. Sejak usia muda, mereka akan terus-menerus menggunakan darah mereka sendiri untuk memelihara pedang panjang mereka, sehingga dapat membangkitkan semangat sejati dalam pedang panjang tersebut. Tidak ada yang tahu persis bagaimana metode ini bekerja. Namun, ada satu hal yang pasti. Saat roh pedang di dalam pedang panjang itu terbangun, kekuatannya akan sangat mengerikan. Bahkan ada banyak catatan tentang hal ini di buku-buku kuno. Segera, ketika dia melihat bahwa praktisi bela diri abadi ini benar-benar mengetahui teknik rahasia semacam ini, ekspresi Feng Hao menjadi lebih berhati-hati. Kedua tangannya diam-diam membentuk serangkaian segel. Di permukaan tubuhnya, pola misterius yang sepertinya terus tumbuh dari dalam tubuhnya mulai muncul secara diam-diam. Sesaat kemudian, permukaan tubuhnya sudah ditutupi dengan simbol-simbol misterius tersebut. Tiba-tiba, aura seluruh tubuhnya mulai melambung tinggi. Misteri yang sunyi. Feng Hao meraung dalam dan marah. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Tinggi aslinya yang 1,8 meter langsung bertambah lagi, dan suara tulang terus menerus terdengar dari dalam tubuhnya. Saat tanda di permukaan tubuhnya terus berkedip dengan cahaya ilahi yang cemerlang, Feng Hao praktis tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya merasakan bahwa di dalam tubuhnya, ada energi kuat yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata yang melonjak. Seluruh tubuhnya seperti ember berisi air, dan energi tak terbatas itu akan segera keluar. Ci. Suara samar terdengar, dan dua kelompok cahaya ilahi sembilan warna yang lembut tiba-tiba muncul di belakang punggung Feng Hao. Hanya dalam waktu singkat, ada sepasang sayap besar berwarna sembilan yang terus mengepak. Pada saat ini, aura Feng Hao juga telah mencapai puncaknya. Menghadapi keadaan Feng Hao seperti itu, ekspresi praktisi bela diri abadi menjadi sangat serius. Hingga saat ini, dia masih belum bisa merasakan kekuatan Feng Hao yang sebenarnya. Dalam penyelidikannya, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa sepertinya ada energi yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuh Feng Hao, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melawannya. Tentu saja, praktisi bela diri abadi menebak bahwa ini mungkin kesalahpahamannya, atau mungkin karena keadaan yang saat ini ditunjukkan Feng Hao, yang telah menyebabkan dia memiliki kesalahpahaman ini. Namun, dia bukanlah orang yang lemah, dan tahu bahwa di bawah tekanan seperti itu, jika dia tidak mempunyai trik apapun, kemungkinan besar dia akan dihancurkan oleh pihak lain. Mengaum Praktisi bela diri abadi meraum dengan marah, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Di bawah tatapan semua orang, tangannya benar-benar meraih bila pedang. Terlepas dari kenyataan bahwa pisau tajam itu telah membelah telapak tangannya, darah segar terus mengalir keluar. Darah segar terus mengalir dari kelima jarinya, dan semua darah segar ini menyatu ke dalam tubuh pedang. Pedang panjang yang melayang di depannya juga anehnya mulai menyerap darah segarnya, dan perlahan-lahan, pedang itu berubah menjadi merah padam. Pemandangan yang begitu mengejutkan memang sempat membuat takut banyak orang. Mengikuti perubahan warna pedang panjang, aura kultifator imortal langsung menjadi seperti balon yang bocor. Bahkan wajahnya seketika menjadi sangat pucat, seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Tapi pada saat ini, pedang panjang yang melayang di depannya terus bergetar, memancarkan cahaya dewa merah yang menyihir. Sekilas saja sudah cukup membuat orang gemetar. Pergi. Praktisi bela diri abadi melihat pedang panjang yang secara praktis menyatu dengan seluruh kekuatannya, dan sudut bibirnya sedikit terangkat menjadi cibiran. Dia benar-benar mengabaikan luka di telapak tangannya, dan langsung menunjuk ke arah Feng Hao dengan kedua jarinya terkatuk. Berdengung. Dalam sekejap, riak energi antara langit dan bumi seketika menjadi mengamuk, dan energi dalam radius 100 mil sepertinya diserap secara samar-samar oleh pedang panjang. Hanya dalam waktu singkat, cahaya ilahi berwarna merah darah melesat melintasi ruang seperti sambaran petir, dengan cepat melesat ke arah Feng Hao. Kemanapun pedang panjang berwarna merah darah itu lewat, retakan hitam akan muncul di angkasa. Itu diam-diam menembus langit, seolah-olah akan langsung menembus jantung Feng Hao. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Pada saat ini, di matanya, benda yang terus-menerus melesat ke arahnya bukan lagi pedang panjang yang sederhana, melainkan roh sejati. Seolah-olah dia sedang menghadapi roh sejati yang terbentuk dari pedang panjang, dan roh itu memiliki energi menakutkan yang tak tertandingi. Sayap di punggung Feng Hao terus berkedip, dan pada saat berikutnya, bola cahaya ilahi sembilan warna yang lemah mengembun di telapak tangannya. Raungan naga yang samar terdengar. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan sembilan kemarahan surgawi ekstrim, karena lawannya telah menggunakan kartu truf terkuatnya. Sebagai eksistensi yang seluruh wilayahnya lebih rendah darinya, hanya sembilan kemarahan surgawi ekstrim yang bisa melawannya. Seketika, langit langsung tertutup awan gelap. Dari waktu ke waktu, kilat terang melintas, menyebabkan seluruh wilayah menjadi sangat menindas. Tentu saja, ini hanya sesaat. Setelah Feng Hao benar-benar memadatkan auranya, cahaya ilahi merah yang melaju dengan cepat seperti kilat telah tiba di depannya, meninggalkan celah hitam panjang di angkasa. Berdengung. 2.495 Adegan ini sangat aneh. Di langit, segumpal energi merah dan segumpal energi sembilan warna menemui jalan buntu. Keduanya mulai melahap satu sama lain, menciptakan keadaan sunyi yang aneh. Feng Hao menatap sembilan kemarahan surgawi ekstrim yang telah dia keluarkan. Ini bukan kekuatan penuhnya, tapi sebagian darinya ditekan. Itu karena dia tidak berani sembarangan menggunakan sembilan kemarahan surgawi ekstrimnya. Jika dao surgawi merasakannya, maka dia tidak akan bisa bermain-main lagi. Bahkan jika Feng Hao hanya menggunakan sebagian dari sembilan kemarahan surgawi ekstrim, itu masih menyebabkan pemandangan yang mengejutkan. Penggarap abadi juga menahan napas saat dia menyaksikan pemandangan aneh ini. Dia diam-diam memandangi pancaran cahaya ilahi merah di langit. Itu adalah pedang ilahi yang terikat kehidupan dan memiliki jejaknya di sana. Secara alami, dia dapat dengan jelas merasakan situasi saat ini. Secara bertahap, alis penggarap abadi mulai berkerut. Dia menemukan bahwa energi di pedang panjangnya sedang dilahap. Terlebih lagi, tidak ada sedikitpun perlawanan. Dia tidak tahu energi sembilan warna apa yang digunakan lawannya, tapi itu dipenuhi dengan perasaan mendominasi yang tak tertandingi. Situasi ini berlanjut. Semua orang di kota kuno menahan napas saat menyaksikan. Pemandangan ini sungguh membuka mata mereka. Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka berdua adalah eksistensi menakutkan yang tidak boleh mereka sakiti. Situasi ini berlanjut sesaat sebelum penggarap abadi menghela nafas. Bahkan jika tidak ada pemenang di antara dua gumpalan energi di langit, dia tahu jika ini terus berlanjut, dialah yang akan kalah. Seolah-olah untuk memverifikasi desahan penggarap abadi, cahaya ilahi sembilan warna di langit mulai menunjukkan momentum yang luar biasa setelah beberapa saat. Cahaya ilahi berwarna merah darah mulai meredup secara bertahap. Penggarap abadi juga terpengaruh. Tampaknya pedang panjangnya rusak dan seluruh kondisinya terpengaruh. Feng Hao melirik ke pihak lain dan menebak secara kasar di dalam hatinya. Segera, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membentuk segel tangan tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat yang sama, untayan cahaya dewa sembilan warna yang sangat lemah langsung dipisahkan dari cahaya dewa sembilan warna di langit. Itu menyatu ke dalam kumpulan cahaya ilahi berwarna merah darah yang redup. Adegan ini tidak menarik perhatian siapapun. Bahkan penggarap abadi tidak memperhatikan tindakan Feng Hao. Dalam waktu singkat, pemenang ditentukan di antara dua gumpalan energi di langit. Ledakan. Ledakan keras terdengar, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Dalam sekejap, pancaran cahaya ilahi sembilan warna bermekaran di langit, menyebabkan banyak orang menutup mata mereka dengan rapat. Hanya penggarap abadi yang bisa secara samar-samar melihat naga yang ganas dan mengaum dengan ceroboh berlari dalam pancaran cahaya ilahi sembilan warna saat mereka menyipitkan mata. Dikalahkan. Penggarap abadi sebenarnya dikalahkan. Setelah sekian lama, pancaran sembilan warna mulai meredup. Semua orang buru-buru membuka mata mereka dan melihat pedang panjang yang kehilangan kilaunya jatuh dari langit dan muncul di depan penggarap abadi. Pada saat yang sama, wajah penggarap abadi, yang sepucat kertas, tiba-tiba memerah. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, seolah-olah dia menderita luka berat. Tangannya gemetar saat dia mengambil pedang panjangnya. Ekspresi acu-ta'acunya dipenuhi dengan sakit hati. Baginya, pedang ini adalah nyawanya. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak merasa kasihan dengan hasil ini. Karena jika dia menunjukkan belas kasihan, dialah yang akan menyesalinya. Selain itu, menurut gaya orang-orang dari organisasi penggarap abadi, mereka pasti tidak akan melepaskannya jika mereka memiliki kesempatan. Dibandingkan dengan mereka, Feng Hao masih merasa hatinya sedikit lembut. Bagaimanapun, inilah hasil yang dia inginkan. Dia tidak akan menyerang orang lain. Kamu kalah. Feng Hao tiba-tiba mengambil langkah maju dan menatap penggarap abadi tanpa ekspresi. Setelah hening beberapa saat, penggarap abadi memegang pedang panjang yang telah kehilangan kilaunya dengan satu tangan. Tubuhnya bergoyang saat dia berdiri. Dia memandang Feng Hao dan berkata dengan dingin, saya kalah. Saya akan melakukan apa yang kita sepakati dan pergi tanpa syarat. Mendengar dia mengatakan ini, Feng Hao juga menghela nafas lega. Untung saja pihak lain mau berpikir seperti ini. Dia paling takut pihak lain tidak akan mengaku kalah atau terus mengganggunya. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah besar. Namun, penggarap abadi berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa mengalahkan penggarap abadi. Meskipun Anda telah mengalahkan saya hari ini, di hari-hari berikutnya, Anda akan dikejar tanpa henti hingga saat kematian Anda. Setelah mengatakan ini, penggarap abadi mengabaikan ekspresi beku Feng Hao dan langsung berbalik untuk pergi. Saat dia pergi, aura Feng Hao tiba-tiba meletus, menghentikannya dengan paksa. Apa? Kamu ingin menyerangku? Tidak masalah. Penggarap abadi merasakan perubahan aura Feng Hao dan segera berkata tanpa menoleh. Feng Hao memaksa dirinya untuk tenang. Melihat ke belakang penggarap abadi, dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak ingin menjadi musuh dengan penggarap abadi. Hari ini, saya tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Jangan melangkah terlalu jauh. Keterampilan Anda lebih rendah kepada orang lain, namun kamu ingin seluruh organisasi abadi membantumu membalas mereka. Sejujurnya, ketika penggarap abadi mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh Feng Hao hampir tidak bisa ditekan. Namun, pada akhirnya, dia dengan paksa menekannya. Dia tidak ingin benar-benar berselisih dengan penggarap abadi, tetapi dia juga tidak tahan dengan cara penggarap abadi mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah dia sedang mengancamnya. Yang paling membuat Feng Hao tidak tahan adalah orang lain yang mengancamnya. Ini adalah aturan organisasi abadi. Kamu boleh membunuhku, tapi hasilnya tidak akan berubah. Yang mengejutkan Feng Hao adalah bahwa penggarap abadi tidak memiliki rasa takut. Bahkan ketika berbicara tentang kehidupan dan kematiannya sendiri, dia masih acuh-ta'acuh. Dia berbalik dan memandang Feng Hao. Matanya tampak bersinar dengan sedikit ejekan. Setelah itu, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Feng Hao dan pergi begitu saja. Dan Feng Hao tidak menghentikannya lagi karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Kali ini, dia takut dia telah sepenuhnya menjalin hubungan dengan organisasi abadi, dan itu adalah hubungan yang tidak dapat dilepaskan. 2496 Melihat penggarap abadi berbalik dan pergi, wajah Feng Hao muram. Namun, dia telah meninggalkan bekas di tubuh penggarap abadi. Tanpa sadar, dia telah meninggalkan bekas yang sangat tersembunyi di tubuh penggarap abadi. Tanda ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh penggarap abadi sendiri. Tanpa sadar, dia telah meninggalkan bekas yang sangat tersembunyi di tubuh artis bela diri abadi. Bahkan artis bela diri abadi sendiri tidak dapat mendeteksi tanda ini. Selama tanda ini ada, Feng Hao akan dapat menemukannya kapan saja. Setelah artis bela diri abadi pergi, kota kuno juga berangsur pulih dari keterkejutannya. Ini sangat mengejutkan. Artis bela diri abadi sebenarnya dikalahkan. Seniman bela diri abadi, organisasi misterius ini, juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di hati banyak orang di dunia penglai. Mereka yang bisa menjadi anggota artis bela diri abadi semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Namun kini, mereka dikalahkan. Untuk sesaat, banyak orang yang sangat penasaran dengan identitas Feng Hao. Segera, banyak orang menduga bahwa Feng Hao adalah seorang ahli dari puncak Lingxiao. Kalau tidak, dia tidak akan membantu tanpa alasan. Mereka juga tidak berani bertanya. Mereka hanya bisa melihat Feng Hao dari jauh, karena takut satu pemikiran Feng Hao dapat menentukan hidup dan mati mereka. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Junior ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Pada saat ini, setelah murid puncak Lingxiao melihat seniman bela diri abadi diusir, dia akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Pada saat itu, dia tidak berani meremehkan Feng Hao sama sekali. Feng Hao dengan santai berbalik dan menatap murid puncak Lingxiao di depannya. Dia tidak berbicara, tapi hatinya takjub. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari kekuatan besar. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kultivasi yang kuat. Kalau di ras manusia, orang seperti ini hampir punah. Ketika murid puncak Lingxiao melihat Feng Hao tidak berbicara dan hanya menatapnya, dia merasa sedikit takut. Namun, dia tidak khawatir. Bagaimanapun, dia diselamatkan oleh Feng Hao, jadi Feng Hao tidak akan melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, asal usul orang ini sangat misterius. Dia seharusnya bukan senior dari puncak Lingxiao, tapi dia mungkin memiliki hubungan dengan tuannya. Saat ini, dia tidak bisa menebak identitas Feng Hao, jadi dia hanya bisa membuat berbagai tebakan di dalam hatinya. Kamu adalah murid dari puncak Lingxiao. Butuh waktu lama sebelum Feng Hao menggunakan nada berbeda untuk berbicara. Tidak pantas baginya untuk terus mengungkap identitasnya. Jika tidak, dengan ultimaci was talent yang baru saja dia gunakan, jika ada seseorang yang hadir, mereka akan dapat menyimpulkan identitasnya. Iya, tuanku adalah Tai Suan. Aku ingin tahu apa hubungan senior dengan tuanku. Siapa tahu, junior ini mungkin pernah mendengar nama senior. Menghadapi seorang ahli seperti Feng Hao, dia tidak menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Kemungkinan besar ini adalah monster tua dari generasi yang sama dengan tuannya. Eksistensi seperti ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan tuanmu, jadi kamu tidak perlu menebak-nebak terlalu banyak. Feng Hao berbicara dengan acuh-ta'acuh. Sambil berpikir, dia secara alami menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Kemungkinan besar Feng Hao percaya bahwa Feng Hao ada hubungannya dengan guru Feng Hao, Tai Suan, dan itulah sebabnya dia membantu Feng Hao. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Feng Hao tidak bisa menahan nafas dengan emosi di dalam hatinya. Apakah semua anak muda saat ini begitu naif? Mereka sebenarnya percaya bahwa hanya karena beberapa koneksi, mereka tidak akan ragu melawan dewa untuk menyelamatkanku. Sungguh menggelikan. Ah, murid puncak Ling Xiao tercengang. Kali ini dia kebingungan. Ini sangat berbeda dari dugaannya. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan tuannya, tapi pihak lain tetap menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa namamu? Feng Hao sepertinya tidak menyadari perubahan ekspresinya dan langsung bertanya. Nama juniornya adalah Hao Tian. Murid puncak Ling Xiao ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia tetap menjawab. Meskipun dia tidak tahu mengapa Feng Hao menyelamatkannya tanpa alasan, dia yakin dia pasti punya alasannya. Sekarang dia tidak tahu apa yang diinginkan pihak lain, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tetap diam. Katakan padaku, aku menyelamatkanmu. Apa yang bisa kamu berikan padaku sebagai balasannya? Feng Hao mengepulkan asap putih. Nama ini agak aneh. Dia segera mengangkat bahunya dan bertanya. Sikapnya sama sekali tidak terlihat seperti ahli dunia lain. Dia hanyalah seorang huligan. Apalagi dia adalah seorang huligan yang meminta keuntungan. Perubahan ekspresi Feng Hao membuat Hao Tian terdiam. Dia memandang Feng Hao di depannya, dan wajahnya sedikit bergerak. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin ada orang yang berkulit tebal? Dia baru saja menyelamatkan seseorang, lalu langsung meminta keuntungan. Tiba-tiba, bahkan Hao Tian tidak bisa menebak apa yang direncanakan Feng Hao. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hei hei, jangan bilang kamu begitu naif sehingga aku akan menyelamatkanmu tanpa alasan. Feng Hao melihat Hao Tian terdiam, dan wajahnya langsung pingsan. Apakah pemuda ini benar-benar naif? Senior, aku pikir kamu ditakdirkan dengan tuanku. Mohon maafkan aku atas kesalahanku. Hao Tian tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Bagimu, aku bahkan menyinggung organisasi abadi. Feng Hao merentangkan tangannya dan menatap Hao Tian dengan wajah muram. Ditatap oleh Feng Hao seperti ini, Hao Tian merasa malu. Feng Hao benar, tidak peduli apa, Feng Hao telah menyinggung organisasi abadi karena dia menyelamatkannya. Jika Feng Hao benar-benar tidak mengambil sejumlah kompensasi, itu tidak dapat dibenarkan. Gumpalan keraguan muncul di wajah Hao Tian, lalu dia mengeluarkan harta berwarna-warni dari dadanya dan memberikannya kepada Feng Hao. Ia berkata, ini adalah sepotong batu giyok yang kuperoleh di Gunung Evolusi Ketuhanan. Aku tidak tahu apa efeknya, namun para penggarap dari organisasi abadi melihatnya dan mengejarku. Karena kau telah menyelamatkanku, aku akan memberikan ini padamu, dan kita seimbang. Ketika Hao Tian mengatakan ini, dia jelas tidak terlalu percaya diri. Apalagi matanya selalu tertuju pada batu giyok. Feng Hao secara alami juga melihatnya. Dia segera melirik batu giyok itu, dan dia agak terkejut. Bahkan dia tidak bisa melihat menembus batu giyok ini. Namun, batu giyok ini bukanlah tujuan sebenarnya. 2497. Permintaan apa? Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Hao Tian tidak hanya tidak rileks, tetapi dia juga memandang Feng Hao dengan hati-hati. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia bisa menebak bahwa tujuan Feng Hao bukan hanya untuk menyelamatkannya. Jelas, dia punya niat lain. Itu permintaan yang sangat sederhana. Anda hanya perlu menganggupkan kepala. Feng Hao mengangkat bahunya dan tidak terburu-buru mengatakannya. Saya tidak akan melakukan apapun yang mengkhianati atau merugikan puncak Ling Xiao. Hao Tian segera mengutarakan pendiriannya. Dia dapat membantu Feng Hao dengan permintaan, tetapi itu harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, puncak Ling Xiao pasti yang paling penting. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu melakukan apapun yang merugikan puncak Ling Xiao. Feng Hao memutar matanya ke arah Hao Tian. Orang ini terlalu bertele-tele. Aku bahkan belum mengatakan apapun, namun dia sudah sangat waspada. Hao Tian langsung menghela nafas lega saat mendengar perkataan Feng Hao. Ekspresi seriusnya berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Dia tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata, Senior, apa permintaanmu? Kamu bisa memberitahuku sekarang. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menatap Hao Tian. Sederhana sekali. Bantu aku menyampaikan sesuatu kepada Tuan Mudamu, Le Tian. Namun, di luar dugaan, Hao Tian tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya, Siapa Le Tian? Mendengar ini, Feng Hao hampir pingsan karena marah. Ada apa dengan orang ini? Dia bahkan tidak mengenal Le Tian. Jika Feng Hao mengingatnya dengan benar, posisi Le Tian di Puncak Ling Xiao tidaklah rendah. Dia pernah menjadi pengikut Le Tian. Pakar tua itu sesekali memanggil nama Tuan Muda. Jelas sekali, dia adalah Tuan Muda dari Puncak Ling Xiao. Namun, Hao Tian sebenarnya memberitahunya siapa Le Tian. Kamu tidak mengenal Tuan Muda dari Puncak Ling Xiao-mu, Le Tian. Feng Hao memandang Hao Tian dengan tidak percaya. Ini hampir mustahil. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Puncak Ling Xiao kami tidak memiliki Tuan Muda. Kami hanya memiliki seorang putri bernama Le Xin. Hao Tian mengungkapkan ekspresi yang sangat serius saat dia menjelaskan kepada Feng Hao. Bahkan jika Feng Hao melihat ekspresinya, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa pihak lain sepertinya berbohong. Le Xin. Feng Hao segera mengerutkan kening. Kali ini, hal itu menjadi tidak terkendali. Jika Le Tian tidak ada, lalu siapa orang yang dia kenal? Apakah dia muncul begitu saja? Siapa Le Xin itu? Feng Hao merenung keras, tapi dia tidak tahu. Ini membuatnya pusing. Namun, setelah beberapa saat, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao. Dia melirik Hao Tian dan bertanya, Seperti apa rupa Le Xin? Senior, apakah kamu mengincar putri kami? Mendengar pertanyaan Feng Hao, Hao Tian segera menunjukkan ekspresi bermusuhan. Dia memandang Feng Hao seolah sedang melihat serigala besar yang jahat. Jelas sekali, Le Xin adalah objek kekaguman di mata banyak murid muda Puncak Ling Xiao. Pergilah, aku tidak akan jatuh cinta pada gadis kecil yang konyol. Cepat jawab pertanyaanku. Feng Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Hao Tian menjawab dengan cepat. Hao Tian mengatupkan bibirnya dan mengenang, Putri Le Xin, dia sangat, sangat cantik. Dia secantik perih. Dia sangat luar biasa. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa kasihan padanya. Feng Hao, yang berada di samping, terdiam. Apa-apaan ini? Apakah Hao Tian jatuh cinta? Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menunjuk penampilan Le Tian di benaknya. Dia menjelaskan kepada Hao Tian untuk mengetahui apakah Le Tian adalah yang disebut Putri Le Xin karena dia sangat curiga bahwa keduanya adalah orang yang sama. Setelah Feng Hao memberi isyarat beberapa saat, Hao Tian menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, Anda sedang berbicara tentang Putri Le Xin kami. Mengapa dia dipanggil Le Tian? Setelah mendengar konfirmasi Hao Tian, Feng Hao diam-diam berseru di dalam hatinya. Benar saja, yang disebut Le Tian adalah Putri Le Xin yang menyamar. Saya sebenarnya salah menilai dia di masa lalu. Bahkan Feng Hao merasa itu sulit dipercaya. Mengingat levelnya saat itu, dia bahkan tidak bisa melihat penyamaran Le Xin. Sungguh konyol. Namun, itu juga membuktikan bahwa penyamaran Le Xin sedikit berlebihan. Tentu saja, ini juga sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa Feng Hao tidak memikirkannya. Kalau tidak, dia akan bisa menyadarinya jika dia lebih memperhatikannya. Senior, kamu kenal Putri Le Xin. Hao Tian melirik Feng Hao, dan nadanya dipenuhi keraguan besar. Kapan Putri Le Xin mengenal ahli yang tiada taranya? Feng Hao hampir sebanding dengan tuannya, atau mungkin bahkan lebih kuat. Perlu diketahui bahwa gurunya sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat di puncak Lingqiao. Sebagai penatua tertinggi, mereka yang bisa mencapai alam seperti itu di dunia luar adalah orang-orang dengan reputasi termasyur. Namun, Feng Hao sangat misterius. Jika aku tidak salah, Putri Le Xin mu adalah Le Tian yang kukenal. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia jelas sedikit kesal dengan hasil ini, tapi itu adalah penjelasan yang paling tepat. Ayo kita lakukan dengan cara ini. Aku punya slip giok dengan jejakku di atasnya. Kamu hanya perlu memberikan ini pada Putri Le Xin. Feng Hao mengeluarkan slip giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Hao Tian. Karena identitasnya, dia tidak berencana untuk langsung mencari Le Tian, bukan, Le Xin. Sekarang dia tahu identitas sebenarnya pihak lain, Feng Hao merasa dia harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan Putri dari puncak Lingqiao. Masalah ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Feng Hao melirik Hao Tian dengan dingin, dan nadanya menjadi sedikit lebih serius. Hao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dia menerima slip giok. Dia juga berada dalam dilema. Tidak sulit baginya untuk bertemu Le Xin di puncak Lingqiao, tetapi identitas Feng Hao selalu begitu misterius sehingga dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Jika dia melibatkan Putri Le Xin, itu akan menjadi masalah besar. Feng Hao melirik Hao Tian dan segera mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, Bagaimana kalau ini? Kamu bertemu dengan Putri Le Xin terlebih dahulu dan katakan padanya bahwa seorang teman lama sedang mencarinya. Nama belakangnya adalah Feng. Lalu, serahkan barang ini padanya. Jika dia bersedia menerimanya, maka tidak akan ada masalah. Jika dia tidak bersedia, lupakan saja. Metode Feng Hao dianggap sangat aman, tetapi premisnya adalah Hao Tian setuju untuk membantu. Pada saat ini, di tempat lain, sosok yang mengenakan seragam organisasi abadi dengan cepat bergerak maju. Dia adalah kultifator abadi yang melarikan diri dari Feng Hao. Setelah terbang beberapa saat, kultifator imortal berhenti ketika dia merasakan tidak ada orang yang mengikutinya. Siapa orang itu? Kapan keberadaan sekuat itu muncul di dunia pengelai? Setelah tiba-tiba berhenti, jelas bahwa cedera praktisi bela diri abadi ini tidak ringan. Hanya saja dia terus menekannya sampai sekarang. Ketika dia memastikan tidak ada orang di belakangnya, kulitnya tiba-tiba memucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Saat dia memuntahkan darahnya, aura kultifator imortal semakin melemah. Namun, setelah memuntahkan darah, kulit kultifator imortal menjadi jauh lebih baik. Dia melihat ke belakang, dan ketika dia memastikan tidak ada orang yang mengikutinya, dia sepertinya sudah mengambil keputusan dan berbalik ke arah lain. Namun, sesaat setelah kultifator imortal pergi, riak muncul di tempat dia awalnya berdiri. Sosok buram tiba-tiba merobek ruang dan muncul. Itu adalah Feng Hao. Setelah Feng Hao muncul, dia berhenti sejenak untuk merasakan sekelilingnya. Setelah itu, dia tertawa pelan, meskipun dia terluka parah, sepertinya dia masih berhati-hati. Sepertinya dia benar-benar telah kembali ke sarang lamanya kali ini. Setelah Feng Hao meninggalkan kota kuno, dia dengan jelas mengikutinya dari dekat. Sedangkan untuk strip Giyok, Feng Hao telah meninggalkan pesan agar Lesin menemuinya di dekat gunung evolusi dewa tujuh hari kemudian. Selama Lesin melihatnya, dia pasti bisa melihatnya tujuh hari kemudian. Adapun Feng Hao, dia berencana mencari petunjuk tentang organisasi abadi dalam tujuh hari ini. Terbukti, itu karena dia telah meninggalkan petunjuk di tubuh kultifator imortal, sehingga dia bisa mengikutinya begitu cepat. Selain itu, dia juga merasakan sepertinya dia telah mendapatkan sesuatu. Sekarang kultifator imortal sepertinya sedang menuju ke sarang lama organisasi imortal, itu berarti Feng Hao bisa terus mengikutinya. Dan jelas bahwa pihak lain masih belum mengetahui bahwa Feng Hao telah mengikutinya selama ini melalui trik yang dia lakukan padanya. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan kultifator imortal tidak lambat, namun dapat dilihat bahwa dia masih sangat waspada. Dia baru berhenti setelah setengah hari. Di luar kota kuno, Feng Hao berjubah hitam dan berambut putih perlahan muncul. Dia memandangi kota yang tampak kuno di depannya. Dari akal sehatnya, dia bisa merasakan bahwa kultifator imortal telah memasuki tempat ini. Selanjutnya, auranya tidak meninggalkan tempat ini. Di sini, mungkinkah sarang lama organisasi imortal ada di sini? Feng Hao tidak bisa menahan cemberutnya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Kota kuno yang muncul di depan mereka seharusnya berada di bawah yurisdiksi lembah Suandao. Namun, tempat itu tidak terlalu terkenal. Itu adalah kota kuno yang sangat biasa, dan tidak ada aura kuat yang terlihat jelas di kota itu. Di seluruh dunia penglai, setidaknya ada puluhan kota kuno semacam itu. Rupanya, ini adalah tempat persembunyian sarang lama organisasi imortal. Feng Hao sedikit curiga. Namun, Feng Hao merenung sejenak dan mengikuti arus orang. Dia langsung melewati pemeriksaan gerbang kota dan memasuki kota kuno. Saat dia berjalan melewati kota kuno yang ramai, Feng Hao terus-menerus mengamati kekhasan kota kuno ini. Dia merasa jika markas empat dewa dibangun di tempat seperti itu, pasti tidak akan sesederhana yang terlihat di permukaan. Faktanya, setelah dia memasuki kota kuno, dia menemukan bahwa apakah itu pejalan kaki atau pedagang asongan di jalanan, ada sesuatu yang samar-samar membuat Feng Hao curiga. Segera, langkah kaki Feng Hao berhenti di tempat yang sangat istimewa di kota kuno. Melihat wanita berpakaian cantik yang berdiri di pintu masuk, Feng Hao sedikit terkejut. Organisasi abadi sebenarnya tersembunyi di tempat seperti itu. Benar sekali, tempat yang muncul di depan mata Feng Hao adalah tempat mencari kesenangan. Dengan kata lain, itu adalah rumah bordil. Namun, bangunan di depannya bernama rumah kembang api. Berdiri di pintu masuk, Feng Hao dapat melihat bahwa para wanita semua tersenyum ketika mereka mencoba mengikat orang yang lewat. Semua ini tampak normal, asalkan aura ahli imortal tidak ada. Alis Feng Hao sedikit berkerut. Awalnya, dia mengira dia datang ke tempat yang salah. Namun, setelah mengkonfirmasi lagi dan lagi, dia memang merasakan aura praktisi bela diri abadi di rumah Fire Flower ini. Selain itu, jelas bahwa, selain praktisi bela diri abadi itu, ada beberapa aura tidak jelas lainnya di dalam rumah bunga api ini. Meski tersembunyi, samar-samar Feng Hao masih bisa merasakannya. Ketika Feng Hao berhenti di luar, terlihat jelas bahwa di tempat yang tidak diketahui di dalam rumah kembang api, seniman bela diri abadi sedang berjalan dengan cepat. Sesaat kemudian, dia mendorong salah satu pintu hingga terbuka. Apa yang muncul di hadapannya adalah sosok kabur dengan kerudung menutupi wajahnya. Ada juga beberapa aura kuat yang mengelilinginya. Terbukti, tempat ini adalah tempat tersembunyi yang sebenarnya. Seluruh rumah kembang api hanyalah salah satu metode rahasia organisasi abadi. Harus dikatakan bahwa organisasi abadi sangat cerdas. Mereka sebenarnya menyembunyikan sarang lama mereka di tempat seperti itu. Iya, kamu terluka. Saat ahli imortal muncul, sosok anggun dengan kerudung menutupi wajahnya tiba-tiba membuka mata indahnya. Cahaya ilahi terus-menerus bersinar di dalam diri mereka. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat bahwa ahli imortal itu tampaknya menderita luka serius. Melapor kepada Tuan Muda, bawahan ini bertemu dengan orang yang sedikit merepotkan di luar. Namun, saya sudah menyingkirkannya. Pakar abadi tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Dalam organisasi seperti organisasi imortal, terdapat hirarki yang ketat. Terlebih lagi, dia tahu bahwa sosok anggun di hadapannya adalah sosok nomor dua di seluruh organisasi imortal. Dia bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. Merepotkan. Mereka yang bisa membuat organisasi imortal merasa merepotkan sudah mati atau sudah berjanji setia. Suara sosok anggun itu acuh tak acuh. Namun, dia segera menjerit kaget. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Apakah kamu sudah melepaskan ekormu? Saat kata-kata ini diucapkan, beberapa aura kuat yang mengelilingi ruangan tiba-tiba membeku. Pakar abadi segera terkejut. Keringat dingin bahkan muncul di wajahnya. 2.499 Pada saat wanita anggun itu memancarkan cahaya ilahi, ekspresi praktisi bela diri abadi tiba-tiba berubah. Dia mengira wanita bertopeng itu akan menyerangnya, tapi apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan dia tiba-tiba terpana. Setelah cahaya ilahi menerpa dirinya, dia tidak merasakan ada yang salah. Sebaliknya, cahaya ilahi sembilan warna keluar dari tubuhnya. Cahaya ilahi sembilan warna ini sangat lemah. Jika bukan karena itu muncul tepat di depannya, dia tidak akan menyadarinya. Apa ini? Kultifator imortal menatap kosong pada cahaya ilahi sembilan warna yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tahu masalahnya ada pada tubuhnya. Huff, dasar orang bodoh. Kamu diikuti ke sini dan kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Rupanya, wanita bertopeng itu sangat marah. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dengan lambayan tangannya, cahaya ilahi sembilan warna tersebar dengan kuat. Dari sini terlihat bahwa dia bukanlah wanita biasa. Hanya dengan gerakan ini, dia dapat dengan mudah menemukan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh kultifator imortal. Ayo pergi, ikuti aku keluar. Mari kita lihat siapa yang berani menargetkan dewa. Setelah menyebarkan energi sembilan warna, wanita bertopeng itu mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia menghilang dari tempatnya. Seiring dengan hilangnya dia, ada beberapa aura yang menakutkan dan tidak jelas. Pada saat yang sama, ketika Feng Hao Gang memutuskan untuk masuk ke pavilion Pyrolid untuk menyelidiki, kebetulan energi sembilan warna itu hancur. Pada saat yang sama, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Saya sebenarnya telah ketahuan. Mungkin ada beberapa keberadaan yang saya tidak mampu untuk menyinggung perasaan di tempat ini. Ekspresi Feng Hao terus berubah. Segera, pemikiran untuk mundur muncul di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus tinggal di sini. Jelas sekali bahwa dia sudah terekspos. Jika dia terus tinggal di sini, kemungkinan besar sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan akan terjadi. Segera, Feng Hao ingin berbalik dan mundur. Namun, dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Sobat, karena kamu telah datang ke pavilion kembang api, mengapa kamu pergi begitu cepat? Suara perempuan yang bergumam pelan terdengar di samping telinga Feng Hao. Segera, sedikit rasa dingin muncul di hati Feng Hao. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera berbalik dan bergegas keluar. Namun, saat ini, beberapa wanita kembang api yang masih tersenyum dan mengundang orang yang lewat di pintu masuk beberapa saat yang lalu, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Demikian pula, aura kuat keluar dari tubuh mereka dan benar-benar menyerang Feng Hao pada saat yang bersamaan. Wanita-wanita ini sebenarnya berada di puncak panggung Xen. Dia tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikan diri mereka dengan begitu sempurna sehingga Feng Hao pun tidak dapat mendeteksinya. Wajah Feng Hao sedikit berubah. Dengan hanya beberapa ahli puncak Xen Reng, mereka pasti tidak akan bisa menghentikannya. Namun, jelas pihak lain tidak berpikir untuk menggunakan beberapa orang ini untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan beberapa orang ini untuk menundanya. Selama dia bisa menundanya, orang di belakangnya pasti akan muncul. Sial, aku terlalu ceroboh. Takusangka aku ditipu. Ekspresi Feng Hao sedikit pucat. Dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Itu semua salahnya karena ceroboh. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di pavilion kembang api yang biasa-biasa saja ini yang dapat dengan mudah mengetahui metodenya dan menemukan jejaknya. Segera setelah orang suci bela diri puncak tingkat sage bergerak, energi tak terbatas meledak dari tangan mereka dan terjalin menjadi pita di depan Feng Hao. Bahkan jika mereka tidak dapat menyakiti Feng Hao, mereka hanya dapat menundanya sejenak. Tubuh Feng Hao tidak berhenti dan dia terus menyerang ke depan. Cahaya ilahi sembilan warna samar-samar muncul di permukaan tubuhnya dan bertahan di sekitar tubuhnya. Dari kelihatannya, dia berencana untuk langsung menerobos serangan gabungan beberapa ahli tahap puncak sein. Bang! Suara samar terdengar. Seperti yang diharapkan, Feng Hao langsung menyerang ke depan. Namun, begitu dia menyerang ke depan, Feng Hao bisa merasakan beberapa aura kuat langsung mengunci dirinya dari belakang. Pada akhirnya, dia berhasil menunda mereka. Feng Hao dengan lembut menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia berhenti dan perlahan berbalik. Dia ingin tahu persis berapa banyak praktisi elit yang disembunyikan di dalam rumah kembang api. Dalam sekejap mata, seorang wanita bertopeng dan anggun muncul di pavilion kembang api di belakangnya dan langsung menuju Feng Hao. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Feng Hao seolah dia sedang mengukurnya. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Karena kamu telah datang ke pavilion kembang api, mengapa aku tidak mengundangmu untuk ngobrol? Wanita bertopeng itu tidak langsung menyerang Feng Hao. Sebaliknya, dia dengan bijaksana meminta Feng Hao untuk tinggal. Meskipun kata-katanya terdengar seperti permintaan, nadanya setara dengan memaksa Feng Hao untuk tetap tinggal. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia secara alami memahami arti dibalik nada suara pihak lain. Selain itu, dia juga merasakan bahwa selain wanita ini, kemungkinan besar ada beberapa orang lain di pavilion kembang api. Jika dia tidak setuju atau berbalik untuk pergi, kemungkinan besar dia akan mendapat serangan hebat dari pihak lain. Terlebih lagi, Feng Hao sedikit bingung di dalam hatinya ketika wanita itu muncul tadi. Itu karena wanita di hadapannya benar-benar memberinya sedikit keakraban. Fakta bahwa dia mampu membuat Feng Hao merasakan keakraban berarti bahwa wanita di hadapannya adalah seseorang yang dia kenal. Namun, ada masalah lain. Di dunia penglai, khususnya di organisasi dewa, dia sebenarnya mengenal seseorang. Ini agak aneh. Feng Hao terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan terkeke pelan, karena kamu bersikeras mengundangku, aku tidak bisa menolak. Namun, bisakah kamu memberitahuku namamu? Haha, masuklah dan aku akan memberitahumu. Wanita bertopeng itu sangat menggoda. Meskipun Feng Hao tidak melihat wajah aslinya, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah seorang feme fatale. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah budidayanya tidak lebih lemah dari budidayanya. Inilah yang paling ditakuti Feng Hao. Seorang wanita dengan penampilan luar biasa dan kultivasi yang menakutkan, namun dia memberinya perasaan yang familiar. Yang terpenting, dia sebenarnya adalah anggota organisasi dewa. Setelah ragu-ragu sejenak, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia merasa terlalu khawatir. Jika pihak lain ingin berurusan dengannya, dia pasti sudah melakukannya. Kenapa dia menunggu sampai sekarang untuk mengundangnya? 2.500 Saat dia memikirkan hal ini, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Bukan tanpa alasan organisasi Immortals mampu bertahan hingga saat ini. Hanya dengan mengandalkan metode mengikat orang lain, mereka mampu menarik beberapa orang kuat ke pihak mereka. Karena dia tahu pihak lain ingin mengikatnya, Feng Hao tidak terlalu takut. Sebaliknya, dia secara terbuka mengikuti wanita berkerudung itu ke rumah kembang api. Di permukaan, yang disebut rumah kembang api ini memang sebuah rumah bordil. Saat Feng Hao masuk, yang dia lihat hanyalah berbagai jenis wanita yang memikat, beberapa di antaranya bahkan meliriknya dengan genit dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, dengan kemampuan pendengaran Feng Hao, dia bahkan mendengar suara terengah-engah di sudut. Terlihat jelas bahwa ada laki-laki dan perempuan yang melakukan kegiatan terlarang di sudut-sudut tersebut. Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas takjub melihat kenyataan bahwa rumah kembang api sebenarnya disewa sedemikian rupa. Sebaliknya, wanita berkerudung yang berjalan di depan tidak menutup mata. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini dan tidak peduli sama sekali. Feng Hao mengangkat bahunya sambil mengikuti di belakang wanita berkerudung itu. Setelah memasuki rumah kembang api, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan ada beberapa aura, baik kuat maupun lemah, yang tersisa di seluruh rumah kembang api. Bahkan jika tempat ini bukan markas besar organisasi dewa, kemungkinan besar tempat ini merupakan pusat komunikasi yang sangat penting. Kalau tidak, tidak akan banyak penjaga yang ditempatkan di sini. Tiga guru ilahi pertengahan, guru ilahi sempurna, dan guru ilahi kecil. Aura wanita di hadapanku ini juga tidak jelas. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Tempat ini tidak sederhana. Feng Hao diam-diam merenung di dalam hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, dia dapat menentukan secara kasar berapa banyak ahli yang ada di rumah kembang api berdasarkan aura di sekitarnya. Hasilnya membuatnya menghela nafas kagum. Kekuatan organisasi surgawi memang pantas didapatkan. Hanya kekuatan ini saja yang merupakan eksistensi yang tidak bisa dianggap remeh, belum lagi pasti akan ada ahli berbeda yang mengawasi wilayah lain. Di bawah bimbingan wanita bertopeng, Feng Hao dengan cepat memasuki bagian dalam rumah kembang api. Saat mereka menjelajah lebih dalam, jumlah wanita yang muncul di sekitar berkurang. Sebaliknya, mereka digantikan oleh kehadiran yang lebih tidak jelas. Seolah-olah ada penjaga setiap tiga langkah. Di hadapan rumah kembang api yang dijaga ketat, Feng Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Rumah kembang api ini tampak seperti rumah bordil biasa, namun jauh di dalamnya, sebenarnya terdapat tempat yang begitu terkenal. Dengan sangat cepat, langkah kaki wanita berkerudung itu terhenti. Sebuah ruangan yang dipenuhi aroma tenang muncul di depan mereka. Tidak banyak penjaga di sekitar, hanya beberapa aura kuat yang mengikuti wanita itu dari dekat. Oleh karena itu, Feng Hao dapat menyimpulkan bahwa status wanita di depannya ini tidak rendah di organisasi surgawi. Kalau tidak, tidak akan banyak orang yang diam-diam melindunginya. Pada saat ini, Feng Hao juga melihat praktisi bela diri abadi yang telah bertukar pukulan dengannya sebelumnya. Pada saat ini, praktisi bela diri imortal mengungkapkan ekspresi hormat saat dia berdiri di samping. Bahkan ketika dia melihat penampilan Feng Hao, sudut mulutnya sedikit bergerak, tapi dia tidak melakukan apapun. Wanita berkerudung itu berjalan di depan dan langsung duduk. Dia memberi isyarat agar Feng Hao duduk dengan santai juga. Sebuah suara lembut terdengar di dalam ruangan. Tuan, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Hehehe, aku sudah terbiasa berkeliaran seperti burung bangol liar. Aku bahkan lupa siapa namaku. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat lucu bahwa wanita ini langsung menanyakan latar belakangnya. Apakah dia akan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia adalah Feng Hao? Wanita berkerudung itu sedikit mengernyit, seolah dia tidak puas dengan jawaban Feng Hao. Segera, dia berkata dengan samar, bolehkah saya tahu mengapa Tuan ingin ikut campur dalam urusan organisasi surgawi saya? Saya sudah menanyakan detailnya. Kali ini, Tuan yang salah. Jika organisasi surgawi saya ingin mengambil tindakan terhadap seseorang, aku khawatir Tuan itu tidak bisa menghentikan kita begitu saja. Kata-kata ini jelas bermaksud mencelah Feng Hao. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya tentu saja tidak bisa mengganggu siapa yang ingin ditindak oleh organisasi surgawi Anda. Namun, saya memiliki hubungan dengan orang itu, jadi saya tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, saya tidak membunuh orang-orang Anda kali ini. Mendengar kata-kata Feng Hao, wajah kultifator abadi langsung memerah. Kata-kata Feng Hao setara dengan mengejeknya. Namun, dia menahannya. Lagi pula, dia tidak sehebat Feng Hao, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan. Jika kamu mengatakannya seperti ini, maka masuk akal jika kamu ikut campur dalam urusan organisasi surgawiku. Wanita berkerudung itu dengan dingin mendengus. Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa dingin. Melihat Feng Hao, dia berkata, Menghadapi sikap Feng Hao, apalagi wanita bertopeng, bahkan beberapa ahli yang bersembunyi di kegelapan pun mengalami sedikit perubahan ekspresi. Jarang sekali bertemu seseorang yang begitu belak-belakan. Namun, wanita bertopeng itu langsung tertawa pelan. Tuan memang bukan orang biasa. Karena Anda sudah mengatakannya seperti ini, maka saya akan langsung menyatakan niat saya. Saya mewakili organisasi surgawi untuk mengundang Tuan bergabung dengan kami. Tubuh wanita berkerudung itu sedikit condong ke depan. Mata indahnya berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap Feng Hao. Seolah-olah dia sedang menunggu keputusannya. Haha, bukan teknik pesona yang buruk. Namun, itu tidak efektif melawanku. Feng Hao tertawa ringan dan menggelengkan kepalanya. Apa manfaatnya saya bergabung dengan organisasi surgawi? Atau, bisakah organisasi surgawi Anda mengeluarkan sesuatu yang dapat menggerakkan hati saya? Ekspresi wanita bertopeng itu berubah sedikit dingin. Dia juga sedikit heran di dalam hatinya. Teknik menyihirnya sebenarnya mudah dipatahkan. Segera, dia lebih memperhatikan Feng Hao di depannya. Selama kamu menginginkannya, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi surgawi. Suara pelan keluar dari bibir merah wanita berkerudung itu. Hal ini menyebabkan mata Feng Hao sedikit menyipit. Organisasi surgawi sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu, mengatakan bahwa mereka dapat memuaskan apapun yang dia inginkan. Harus dikatakan bahwa keberanian organisasi surgawi sungguh luar biasa. Bagaimana jika aku menginginkanmu? Terima kasih telah menonton!